Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya bikin video pertama kali saya Untuk memenuhi tugas pelajaran PKK Saya disini akan menjelaskan pekerhatian produk, kreatif, kebirausahaan dan merekayasa perangkat lunak Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu Nama saya Suryanipah, kelas 12 RPL 4, tempat tanggal lahir Sumedang, 31 Juli 2002 Nomor HP saya 089-6363-43005 Email saya suryanipah.idwiji.jumail.com Nah disini ada materi, yaitu materinya produk, kreatif, kebirausahaan dan merekayasa perangkat lunak Produk Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjual belikan Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan Fungsi produk Ada tiga, yaitu Satu, pelindung produk Dua, memperkuat citra produk Tiga, kombinasi dari keduanya Marketing dan logistik Dimana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya Contoh produk Saya akan mengambil produknya dari botol plastik bekas minuman atau air menerang Biasanya langsung dibuang setelah dipakai Maka tetapi bukan berarti sampah atau lima botol plastik bekas Tidak bisa digunakan lagi Contoh produk yang bernilai jual dan estetis tinggi adalah menjadikannya buat tanaman keras Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru Baik berupa gagasan maupun apa Nyata yang terperbeda dengan apa yang berbeda Wira usahaan terdiri dari dua kata yang ini Wira dan usaha Wira adalah kata yang memiliki arti keberanian Dan usaha artinya bisnis Berdasarkan kemerhatian tersebut adalah Kewira usahaan adalah keberanian seseorang untuk mengawal bisnis Rekayasa perangkat lunak atau RPL Adalah suatu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak Termasuk perbuatan, pemeliharaan, manajemen, organisasi pengembangan perangkat lunak dan manajemen kualitas Contoh produk hasil dari RPL 1. Aplikasi Lajuda 2. Aplikasi Tepat Ria 3. Aplikasi Sopi 4. Aplikasi Buka Lajuda Hubungan RPL dengan kewirausahaan yaitu RPL bisa digunakan sebagai alat kewirausahaan Yaitu dengan menggunakan aplikasi menjual berbasis online yang dapat mempermudah pada proses bagi Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata kuran yang berlalu Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton